Pesona tersembunyi di Aceh Besar seakan tak ada habisnya. Keindahan alam yang menawan dan kekayaan sejarah daerah ini membuat Aceh Besar begitu istimewa. Dan ini adalah salah satu bukti peninggalan sejarah. Dan ini juga menjadi salah satu objek wisata juga ya Pak di Aceh Besar. Mari pemirsa, saatnya kita menjelajahi tiga destinasi wisata sejarah di Kabupaten Aceh Besar. Setelah di episode sebelumnya kita mengeksplore keindahan alam pulau Aceh. Kali ini saya akan ajak pemirsa untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya yang ada di Aceh Besar. Let's go! Setiap perjalanan tentu punya awal dan akhir. Jika petualangan kita di Pulau Bra adalah sebuah awal, maka perjalanan kali ini akan menentukan akhir perjalanan kita di Provinsi Aceh. Sebuah petualangan baru sudah menunggu kita. Dengan bot yang sama yang awalnya membawa kita ke Pulau Bra, kita berlayar pulang ke Kota Banda Aceh. Kapal gak seramai saat perjalanan beberapa hari lalu. Sejujurnya, saya masih merasa lelah dari petualangan sebelumnya yang begitu mengesankan di Pulau Aceh. Tapi gak apa-apa, waktu 2 jam di bot bisa kita isi untuk menenangkan pikiran dan istirahat tentunya. Pemirsa, ini kita sudah hampir sampai di Kota Banda Aceh. Tadi kita berangkat dari dermaga Lampuyang yang ada di Pulau Aceh itu jam 8 pagi. Dan sekarang itu waktu menunjukkan pukul 10 ya, hampir pukul 10 pagi ya. 2 jam juga penyeberangan kita ya untuk kembali dari Pulau Aceh ke Kota Banda. Dan nanti kita akan ketemu dengan Bang Yusman. Jadi Bang Yusman ini akan ajak kita untuk berkeliling ya, melihat destinasi wisata alam lain yang gak kalah indah dan gak kalah menarik yang ada di Aceh besar. Pemirsa, ini kita akan langsung ketemu dengan Bang Yusman. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dulu dengan Bang Yusman. Setelah itu kita akan langsung lanjutin perjalanan kita. Sebagai putra kelahiran Aceh besar, Bang Yusrimantong adalah sosok sempurna untuk menemani petualangan kita kali ini. Ia fotografer senior Aceh yang tahu betul seluk-beluk tanah kelahirannya. Beruntungnya kita, destinasi pertama yang akan kita tuju berada di kampung halaman Bang Yus. Sebuah tempat yang menyimpan cerita sejarah menakjubkan tentang tsunami Aceh. Kami pun bergegas menuju lokasi. Dari kota Banda Aceh, kita menempuh perjalanan selama lebih kurang 90 menit. Di pertengahan jalan, kami berhenti sejenak untuk mengisi perut yang udah keroncongan. Pilihan Bang Yusman memang gak salah pemirsa. Puas sekali menyantap kuliner khas lokal yang nikmat. Setelah mengisi ulang energi, mari kita lanjutkan perjalanan. Hamparan pantai sudah terlihat, artinya kita hampir sampai di tujuan kita. Akhirnya sampai ya Bang? Ya, ini sudah sampai di lokasinya. Kita harus jalan kaki sekitar 5 menit lah. Oke, kita harus jalan kaki lagi sekitar 5 menit untuk sampai ke Gua Lenti. Tapi tadi dari Banda Aceh, kita sekitar 1,5 jam lebih ya Bang ya? Ya. Dari kota Banda Aceh untuk sampai di sini. Dan setelah ini Bang Yus akan ajak kita untuk masuk ke dalam gua dan melihat bukti rekam sejarah tsunami yang ada di dalam gua. Ya, betul. Oke. Nah ini dulu sebenarnya perkampungan warga. Ini tempat yang kita jalan ini adalah perkampungan Bang? Iya, perkampungan. Ini ada rumah-rumah, ada toko. Ini tapi karena tsunami. Ini jalan dasarnya. Ini yang kita jalani adalah jalan dasar dulu sebelum tsunami. Ini jalan dasarnya. Tapi sudah kena tsunami. Jadi ini hancur semua. Selamat datang di Gua Lenti, Gua Tsunami Purba yang berada di desa Manasalo, Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar. Ah, ini Nes. Ini gua Lenti. Pintu gua? Pintu gua besar. Selamat datang, Nes. Di Gua Eklunti, Aceh Besar. Suara kelalawar mulai berisik terdengar saat kami masuk ke dalam gua. Hati-hati nih, licin. Di dalam gua itu sangat licin. Nah ini baru kita masuk ke dalam gua gelap itu, Nes. Itu nanti ada terdapat endapan yang sudah digali untuk sejarah tsunami-nya. Oke, Pak. Kita harus jalan berapa meter ke dalam gua, Pak? Ini sekitar 50 meter. Gua yang berada dekat dengan tepi pantai ini merupakan salah satu objek penelitian jejak tsunami yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Syakuala Banda Aceh dan Nanyang Technological University Singapura. Para peneliti menemukan gua Eklunti pada 2011. Nah ini dia, Nes. Ini lokasi penggalian mereka. Ini kenapa ditutup? Ini adalah biar nggak terganggu. Biar nggak hancur. Jadi siap, nanti ditaruh papan, ditutup kembali. Jadi kalau ada misalnya mereka turun lagi penelitian, digali lagi? Jadi digali, cuma ditarik terpal ini. Jadi endapannya nggak rusak. Endapannya nggak rusak, jadi sejarahnya masih terekam bagus. Ini nggak sampai gali-gali tempat lain, misalnya mau gali tempat lain, karena di sini sudah digali besar. Lapisan endapan yang digali ini menjadi bukti bahwa tsunami pernah melanda Aceh berulang kali sejak 7.400 tahun yang lalu. Sebagian hasil penelitian telah dipublikasikan di jurnal Nature Communications dengan judul Highly Variable Recurrence of Tsunamis in the 7,400 years before the 2004 Indian Ocean Tsunami. Perulangan tsunami yang sangat bervariasi dalam 7.400 tahun sebelum Tsunami Samudera India tahun 2004. Kami warga lokal pun nggak tahu bahwa di sini sebenarnya situ yang paling sangat penting dicari-cari dunia. Ini kan mencatat sejarah tsunami yang sangat dicari oleh peneliti seluruh dunia. Dengan kejadian 24, tanggal 4 Desember 2004 itu jadi terbuka semua bahwa dilindungi tempat orang yang nggak pernah pergi itu jadi ada lokasi, ada sejarah yang sangat dilindungi. Pemirsa, tadi Bangnya sudah ajak kita ya untuk masuk ke dalam gua dan melihat rekam ataupun bukti sejarah yang ada di dalam Gua Atlanti ini yang mereka memang ternyata di Aceh ya Bang, mungkin kita bisa bilang Aceh ya, ternyata sudah terjadi tsunami beberapa kali jauh sebelum tsunami yang terjadi tahun 2004. Dan bersyukur sekali sebenarnya teman-teman para peneliti itu menemukan situs sejarah ini dan semoga ini beneran bisa jadi bahan pembelajaran untuk membantu mitigasi mungkin ya Bang, yang kita nggak pernah tahu kan, rencana alam yang terjadi. dan juga semoga rencana untuk menjadikan ini sebagai Geopark boleh terwujud ya Bang. Jadi, tempat ini juga bisa diketahui lebih banyak orang dan juga masyarakat di sini juga mungkin pada akhirnya jadi lebih baik dan lebih maju kehidupannya. Menjadi pendapatan juga. betul, betul, betul. Karena dengan adanya Geopark kan wisatanya lebih maju. Betul Bang Yus. Nah, UMKMnya hidup. Betul, semoga tempat ini menjadi tempat yang bisa jadi objek wisata alam juga dan objek wisata sejarah yang ada di Aceh Besar. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak loh Bang Yus. Yus, sama-sama. Sudah memperkenalkan kita dengan situs berharga ini. Terima kasih juga sudah datang ke lokasi atau kampung kami ini. Semoga ini menjadi harapan kami sebenarnya Geopark sebenarnya. Ya, amin. Semoga ya Bang. Dari kecamatan Long, kita beranjat melintasi keruang raya menuju salah satu objek wisata paling populer di Aceh Besar saat ini. Pemirsa, kalau tadi kita puas menjelajah ke Goa Elunti, saatnya kita menikmati pemandangan alam yang luar biasa memosona dari Bukit Lamre. Dari bukit ini, kita bisa melihat Lautan Biru Samudera Hindia yang terbentang luas di hadapan kita. Namun, selain pemandangannya yang mbak lukisan, ternyata Bukit Lamre menyimpan nilai sejarah yang begitu penting. Para peneliti meyakini bahwa Lamre adalah peninggalan dari kerajaan Lamuri bercorak Hindu. Sebuah kerajaan yang pernah berjaya di wilayah Aceh, dan disebut sebagai Cikal Bakal dari Kesultanan Aceh, Darussalam. Pemirsa, banyak yang enggak tahu kalau ternyata Bukit Lamre juga punya cerita sejarah. Jadi tempat kita berdiri ini dulunya adalah pusat perdagangan dari kerajaan Lamuri. Kerajaan yang sudah ada jauh sebelum adanya kerajaan Aceh, Darussalam. Benar biasa sekali ya. Hasil penelitiannya seperti koin, tembikar, nisan dari Bukit Lamre ini ada di badan pelestarian kebudayaan. Nah, setelah ini saya akan ajak pemirsa ke situs sejarah lainnya yang enggak jauh dari Bukit Lamre. Jangan kemana-mana tetap bersama tim potret. Sekitar setengah jam dari Bukit Lamre, destinasi yang kita tuju ini merupakan bagian dari situs kejayaan Aceh pada masa lalu. Sejujurnya, udah lama tempat ini masuk dalam baket lisaya pemirsa. Pemirsa kita udah sampai di Benteng Indra Patra dan ini kita udah barengan dengan Pak Adi. Terima kasih banyak Pak, sudah berkenan untuk temanin kita Pak kali ini. Dan Pak Adi nanti akan ajak kita untuk masuk ke dalam benteng, ajak kita keliling. Dan mungkin Pak Adi juga boleh ceritain ke kita sedikit sejarah gitu Pak. Dan juga cerita pemugaran yang Pak Adi dan teman-teman lakukan di Benteng Indra Patra. Menurut sejarah, Indra Patra merupakan satu dari sekian banyak benteng pertahanan pada masa Kesultanan Aceh. Namun kapan tepatnya benteng ini pertama kali berdiri, masih menjadi perdebatan. Di sini ini data sejarahnya Indra Patra itu kan masih kurang sebenarnya. Di Aceh kan nggak pernah ada prasasti kayak di Jawa, nggak pernah ada yang menuliskan secara jelas pembangunan candi itu kapan oleh siapa. Di sini nggak pernah. Tapi kronologi relatifnya itu selalu diambil dari abad paling tidak 16-17. Kenapa? Karena 16-17 itu kan masa jaya-jayanya tuh. 17 itu masanya Sultan Iskandar Muda kan, yang konon katanya dia mengeluasai hampir seluruh Sumatera. Jadi dia kan membutuhkan apa namanya? Benteng pertahanan gitu Pak? Ya, basis-basis pertahanan di sepanjang pesisir termasuk ini. Ada empat bangunan benteng dalam kawasan seluas 7 hektare ini. Dua benteng termasuk benteng utama masih berdiri kokoh. Sementara yang lainnya hanya dalam bentuk reruntuhan. Misalkan Mbak, ini salah satu bangunan utamanya lah. Saya selalu bilang bahwa pertanggalan relatifnya itu di abad-abad 16-17 itu karena beberapa gaya bangunannya... Menunjukkan itu? Ya. Mungkin kalau pernah ngeliput di candi-candi misalnya di Jawa. Di mana saja Jawa dan Sumatera pasti akan menemukan ini. Ini namanya Sisi Genta atau Oyif. Di candi pasti ketemu. Dan ternyata di sini, di benteng-benteng sini juga ada. Berarti yang bisa kita pastikan ini sudah pasti pada abad ke-16? Paling muda. Paling muda 16-17. Oke. Tapi ya kalau saya sih ini... Apa namanya? Karena ada penamaan Sanskrit itu. Yang tertinggal sampai sekarang. Kayaknya pasti ada pengaruh pra-islam di sini. Artinya bisa aja dulunya... Kan diakui bahwa dulu pernah ada komunitas Hindu di Aceh. Di Indrapuri itu. Buku-buku lama selalu menulis itu. Dan itu berasal dari naskah. Naskah-naskah hikayat-hikayat. Hikayat-hikayat yang ditulis di sini nih. Hikayat-hikayat Aceh itu kan. Upaya pelestarian yang terus dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, menjadi langkah penting dalam menjaga warisan budaya ini tetap hidup. Dan bisa dinikmati oleh kita, terutama generasi mendatang. Dengan cerita sejarah yang panjang, Benteng Indrapatra merupakan destinasi wisata sejarah berharga di Aceh. Benteng yang masih berdiri kokom melintasi zaman hingga saat ini. Setelah puas berwisata sejarah, ke Gua Elenti dan Benteng Indrapatra, di hari yang baru ini kita bertolak ke destinasi terakhir yang akan menutup perjalanan kita, di Bumi Serambi Mekah. Hai pemirsa, selamat pagi. Masih dari Aceh Besar. Kali ini saya akan ajak pemirsa ke salah satu masjid tertua yang ada di Aceh. Nah, masjid ini tentu punya cerita sejarah yang menarik ya untuk kita gali. Dan kabarnya bangunan masjid tua yang satu ini masih asli. Padahal usianya sudah amat sangat tua. Dibangun sejak abad ke-17. Sekitar abad ke-17. Dan dalam perjalanan pemirsa kita disapa oleh matahari pagi yang begitu indah dengan pemandangan Gunung Selawah yang gak kalah gagah. Ini pemandangan yang luar biasa sekali pemirsa pagi hari ini. Sunrise yang menyapa kita dalam perjalanan menuju ke destinasi kita selanjutnya. Di Aceh tentu terdapat banyak masjid dengan arsitekturnya yang megah serta memukau. Namun saya bisa jamin, gak ada masjid yang dibalut kesederhanaan yang seindah masjid tua Indrapuri. Berada di desa Indrapuri Aceh Besar, masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pemirsa, kita sudah sampai di Masjid Tua Indrapuri. Dan saat ini kita bersama dengan Pak Mawardi sebagai juru pelihara dari Masjid Tua Indrapuri ini. Dan Pak Mawardi akan berbagi ke kita ya Pak, sedikit sejarah dari Masjid Tua Indrapuri yang masih berdiri kokoh sampai saat ini di Kecamatan Indrapuri. Pak Mawardi mungkin boleh cerita sedikit Pak, karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang sejarah sedikit. Kita kelas balik tentang Masjid Tua Indrapuri ini Pak. Dulunya ini bekas benteng tempat penyembahan orang Hindu. Karena daerah ini strategis, daerahnya cukup subur. Jadi oleh orang-orang Hindu melihat daerah ini, sinilah tempat yang paling bagus. Menurut beberapa sumber referensi sejarah, Masjid Indrapuri dibangun di atas fondasi yang diduga bekas candi masa praislam. Jadi bisa kita katakan Masjid Tua Indrapuri ini memang masjid tertua mungkin Pak? Ya masjid tertua, bukan di Asia, di Asia. Di Asia? Di Asia. Wah, luar biasa. Saya boleh diajak keliling Pak? Boleh, boleh. Arsitektur Masjid Tua Indrapuri didominasi kayu. Nah menariknya, masjid ini nggak memiliki jendela dan pintu. Atapnya yang berbentuk tumpang bersusun tiga memperkuat gaya arsitekturnya. Kenapa Pak pada zaman dulu itu dibangun dengan konsep atap yang bertingkat seperti ini? Karena kan itu kalau ada angin, lepas itu dia masuk ke dalam. Tapi kalau terkurung itu, dia agak panas. Oh jadi sampai dipikirkan seperti itu ya Pak, biar sejuk ya? Iya, biar sejuk. Ketika beribadah ya? Walaupun hujan masuk, kalau angin itu hujan masuk. Tapi udaranya dingin. Dulunya tiang-tiang kayu yang menopang bangunan masjid ini disusun tanpa paku. Namun diikat dengan tali iju. Teknologi bangunan zaman dahulu memang lekat dengan seni konstruksi yang sangat maju dan kompleks. Ini mimbar yang asli Pak? Ya mimbar yang asli ini. Selanjutnya nggak pakai ini. Berdiri di sini, di sini tempat duduknya. Oh duduk. Ini sebagai apa Pak? Ini tempat imam. Ini nggak ada tuh penghalang langsung memberdiri gini. Langsung menghadap ke jemaah? Menghadap ke jemaah. Menarik ya Pak ya? Ya menarik ya. Nah pemirsa, setelah ini Pak Mangwardi akan ajak saya untuk naik ke atas. Ngelihat gentong ya Pak ya. Gentong yang usianya juga sudah cukup tua, puluhan tahun. Kita akan lihat seperti apa wujudnya di atas. Ini dia ya Pak? Ini dia kentongnya. Ini yang dibuat dari pohon nangka. Pohon nangka? Ya pohon nangka. Kentong ini dibuat sekitar tahun 80-an. Pada masa lalu, kentong yang terbuat dari pohon nangka ini dibunyikan untuk memberi informasi kepada masyarakat. Misalnya sebagai penanda adanya musibah, atau memberi tahu waktu sholat dan hari raya. Misalnya kita kentong ada musibah misalnya kebakaran. Itu berapa kali, itu kita berhenti, kemudian kita kentong sampai tiga kali itu. Itu artinya kita ada musibah di daerah desa kita. Keanggunan Masjid Tua ini masih terawat dengan baik. Hingga saat ini, Masjid Tua Indra Puri juga masih digunakan sebagai rumah ibadah bagi umat Islam. Gak sedikit masyarakat yang datang untuk berwisata religi ke situs bernilai histori ini. Ini kubahnya ya Pak ya? Ya kubahnya. Ya Pak Mirsa, ini rasanya luar biasa sekali ya. Aceh punya situs bersejarah yang luar biasa indah seperti ini. Dan ini juga menjadi objek wisata religi ya Pak ya. Bagi masyarakat ya Pak, untuk mengenal seperti apa sejarah masuknya Islam ke Aceh pada masa itu. Dan ini adalah salah satu bukti peninggalan sejarah. Dan masih berdiri koko sampai saat ini. Dibangun berabad-abad lalu pemirsa masih dilestarikan dan masih dijaga juga sampai saat ini. Semoga seterusnya ya Pak, untuk generasi mendatang Masjid Tua Indra Puri ini berdiri. Terima kasih banyak kok Pak sudah menemani kita dan berbagi cerita tentang sedikit sejarah dari Masjid Tua Indra Puri. Pemirsa, perjalanan mengenal Aceh dan sejarahnya yang besar membuat kita belajar banyak hal. Sebuah petualangan yang membawa kita menelusuri jejak sejarah Aceh yang penuh makna dan keindahan. Sampai kita berjumpa lagi di episode potret selanjutnya. Terima kasih telah menonton!